Usai dianiaya dua orang tak dikenal di Cicendo, Bandung, Jawa Barat, kini kondisi korban berangsur membaik. Sebelumnya, siswa SMP dianiaya dua orang tak dikenal dengan senjata tajam usai bermain futsal bersama temannya. AMS, korban penganiayaan dua orang tak dikenal di Jalan Muhammad Yusuf, Bandung, Jawa Barat, kini kondisinya berangsur membaik. Akibat diserang pelaku dengan senjata tajam, siswa SMP ini harus mendapatkan 10 jahitan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Saat kejadian, korban usai bermain futsal bersama teman-temannya. AMS mengaku tidak mengenal para penyerangnya itu. Harapan saya ingin waktu tetap ditangkap dan dihukum supaya jarak. Karena sangat merasakan sekali warga di sekitar juga. Karena di jalan situ memang perumahan, jadi kan kadang-kadang ramai. Sabtu kemarin, aksi penganiayaan oleh dua orang tidak dikenal kepada sekelompok remaja SMP terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Satu orang remaja terjatuh setelah menjadi sasaran pelaku yang membawa golok. Seorang polisi yang melintas melepaskan tembakan untuk menghalau pelaku. Hingga saat ini, aparat Polsek Cicendo masih memburu para penganiaya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, AY News, melaporkan.